Oke guys, terima kasih sudah klik di episode selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Selamat makan guys Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys sama bang muslim di channel ini Kali ini saya akan memperagakan bagaimana memangkas bentuk pohon jambu air Nah, jambu air bang muslim ini rata-rata kebanyakan jambu kusuma merah ya guys Nah, ini seperti ini contohnya kurang lebih bisa dilihat kualitas satu ya Rasa, warna, dan bentuknya itu kualitas satu Nah, ini yang seperti ini Kebanyakan jambu penguslim masih belum dipangkas ya guys Jadi masih gerombel Nah, ini juga nih Ini lagi nih, gak karuan bentuknya ya guys Panjang-panjang aja guys Oh ya guys, dalam dunia kepangkasan ranting tanaman dikenal dua istilah ya guys Yaitu cupon dan jurguet Nah, cupon adalah ranting di atas cabang Seperti tunas air dan jurguet adalah tunas cabang baru di batang bawah ya guys Jadi ada cabang di atas dan cabang di bawah Nah, ini lihat nih Ini contoh jurguet ya Dia muncul dari bawah ya guys Dari bawah dia mau membentuk batang baru Dan ini contoh cupon Ya, kalau untuk jurguet tadi Kalau bisa kita potong Tapi kalau nggak bisa kita cangkok ya guys Nah, ini contoh tanaman yang Tidak memiliki cupon dan jurguet ya Buahnya banyak sekali Oke guys, kita langsung aja ya Nah, ini kita sedang memulai pemangkasan ya Nah, oke guys Kita peruning total semua jurguetnya ya Nah, jadi jurguet kecuali mau kita ini ya Kecuali mau kita lakukan pencakokan Untuk mendapatkan individu baru ya Kita mau tanam tempat lain lagi Boleh lah kita ini kan Nah, sedangkan kalau cupon Kita sisakan sekitar 30-60 cm dari cabangnya guys Jadi kalau cabangnya itu dekat batang Jadi sekitar 30 lah ya Oh ya guys, memang kita perlu pemangkasan aman sih ya Memang itu perlu sekali Demi pembungaan Akan tapi Perlu dipahami juga ya Bahwa daun adalah dapur utama ya Yang penting sekali tentunya Bagi pertumbuhan tanaman Bisa juga hormon ya Dari situ semua itu hormon Oke Jangan sampai di pruning habis ya Nah, jadi jangan sampai kita babat habis ya guys Misalkan lah Barang Ya Bisa untuk bekal pertumbuhan dan perkembangan lah Nah, terutama kalau dilakukan di musim kemarau ya Jangan sampai kita babat nanti tanamannya bisa Mengalami Ya, stres lah Ntar tanamannya Pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita malah terganggu ya Nah, tanamannya terganggu secara fisiologi Atau bisa dibilang stres lah ya Nanti malahan buah-buah yang muncul Nanti bisa kecil-kecil ya Atau malah menghambat proses pembuahan malah Jadi jangan salah ya guys Oh iya, cupon yang baik perlu kita sisakan Minimal 30-60 ya Dari pangkal cabangnya Nah, ini bisa dilihat nih Cupon-cuponnya Bawang Muslim jauhin dari batang utama ya Sedangkan jorguetnya Bawang Muslim hajar habis Nah, ini atasnya juga Bawang Muslim pangkas ya Oke guys Nah, kita udah selesai nih ya Nah, ini contoh tanaman yang udah di pruning ya Itu banyak juga ya hasil pruningnya ya Yang di bawah itu Nah, itu capon-cobang dan jorguet dan cupon yang gak jelas tadi Ya, semoga jambu-jambu kita nanti akan berbuah yang banyak lah ya guys Ya, segitu aja dulu ya video dari Bawang Muslim ya guys Semoga semuanya bisa terinspirasi ya Ya, semoga ada manfaatnya Dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan lah ya Namanya juga Bawang Muslim juga masih proses-proses belajar ya Hanya bisa berbagi aja sedikit Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Supaya video ini lebih berkembang lagi Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!